Pesisir pantai Balikpapan menjadi daya tarik tidak hanya bagi wisatawan namun juga masyarakat di Kalimantan Timur. Kondisi ini juga dimanfaatkan pelaku usaha untuk membuat kafe, salah satunya kafe Coco Beach yang ada di Jalan Mula Warman. Tak hanya jadi sekedar tempat menjajakan minuman dan makanan ala kafe hingga coffee shop, tapi di tempat yang dulunya sebuah rumah hunian ini juga memiliki meja biliar dan kolam renang. Kafe yang dibuka sejak tahun 2022 silam saat ini menjadi salah satu pilihan wisata favorit warga kota Balikpapan, karena tidak hanya mengandalkan wisata pantai dan arena bermain. Kalau saya bilang sih Balikpapan cuma dinyanya, kalau saya misalnya keliling yang ada kota Balikpapan, di Balikpapan memang kondisi. Ini memang sebenarnya rumah ya yang diendirikan. Rumah pribadi. Rumah pribadi. Dan ini memang konsepnya untuk keluarga, remaja. Masuk semua mas. Jadi dari keluarga ya, remaja, orang tua, anak-anak, itu semua masuk kalau di sekolah. Mbak, harga yang ditawarkan juga cukup. Kalau saya bilang harga standar sih, sama juga seperti kafe-kafe yang ada di pinggit pantai. Pokoknya bisa di kantong ya, cukup di kantong. Baru fasilitasnya kan semua ini free. Free? Apa saja nih, Mbak, saatnya kayak beliar. Iya, beliar, terus itu kalau berenang, kalau mau ke laut, ke pantai langsung, semua ada. Dan di sini juga menyediakan makan, minum, dan biasa. Ya, makan minum. Mulai dari makan berat sampai minuman. Makan berat sampai minuman. Dalam satu hari, kafe yang dibuka dari siang hingga malam ini selalu ramai dikunjungi. Iskandar Ambirdah, Lani Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.